selamat menikmati nah jadi menuju Langsa yang terbaiknya tadi kebetulan kita tinggal di kawasan Tanjung Sari ya jadi kita tadi masuk dari tol Helpetia nah jadi untungnya sekarang menuju ke arah Aceh ya Langsa sudah ada tol langsung menuju Setabat, nah jadi kita ini sudah ada di posisi tol menuju Setabat, coba kita lihat dulu kurang lebih seperti apa tol menuju Setabat dari masuk tol Helpetia tadi, ya kurang lebih seperti ini ya nah lumayan juga, bagus di kiri kanan kita bisa melihat perkebunan tebu ya yang dibuat untuk pembuatan barangkali nah ini dia tol menuju Setabat nanti kita lihat seperti apa pintu tol di Setabat, terima kasih nah jadi tadi kita masuk dari tol Helpetia menuju ke tol Setabat jadi memang kita sengaja keluar dari tol Setabat karena kita mau melihat-lihat kota Setabat ya seperti apa saat ini kota Setabat tapi kalau kita lihat tadi sudah ada yang langsung ke Tanjung Pura ya mungkin nanti kita bisa masuk lagi untuk menuju menuju ke Tanjung Pura sampai akhirnya kita nanti mungkin sampai di Langsa ya oke tapi kita mau keluar dulu ini adalah suasana atau gambar atau video dari tol Setabat nah jadi asik ya kita sudah bisa langsung dari Helpetia dari menuju Setabat lewat tol ini coba kita lihat seperti apa keluar tolnya nah ini keluarnya dari Helpetia ke tol Setabat nah kita akan masuk ke kota dulu untuk melihat-lihat seperti apa kota Setabat saat ini oke terima kasih nah jadi kita makan siang di Setabat ya sebelum melanjutkan perjalanan kita ke Langsa kali ini kita memesan shop dan apa tadi mama soto nah tapi disini banyak menunya ini nah jadi kalau teman-teman datang ke Setabat bisa coba makan disini ini dekat dengan masjid yang cukup terkenal ini sebenarnya ini nah yang disana itu adalah masjid raya Setabat jadi persis di depannya nah ini menu shop dan soto soto ayam nah ini adalah sekilas kota Setabat ya yang ada di Langkat nah jadi dari sini nanti kita akan melanjutkan perjalanan kita sampai ke Langsa nah paling tidak teman-teman yang merindukan kota Setabat seperti inilah dia gambaran kota Setabat saat ini nah disini juga kita sudah mulai lewat kota Setabat ini ya ini ada satu jembatan yang bagus ini dan sungainya ini juga cukup terkenal ini yaitu Sungai Wampu ya coba kita lihat apakah bisa terlihat ya dari kamera Sungai Wampu yang merupakan salah satu sungai yang cukup terkenal juga yang ada di Setabat nah ini dia adalah Sungai Wampu di Setabat nah jadi di Setabat kita singgah ya untuk mencoba durian wah nampaknya musim durian cukup banyak durian disini duriannya harganya mulai dari harga 10.000 ini ramai ini durian durian Setabat nah ini dalam perjalanan kita juga menemui sebuah medjid yang cukup terkenal sekarang nah ini adalah kota Tanjung Pura yang ada di Kabupaten Langkat nah jadi kalau kita tengok ini bangunan-bangunan disini masih banyak bangunan-bangunan bersejarah ya saya kira ini adalah bangunan peninggalan kolonial Belanda dulu nah kita singgah sebentar ya di kawasan Pangkala Perandan disini ada satu tempat kuliner yang terkenal yaitu Sate Tongseng Jogja nah selain daripada Tongseng disini juga ada Sate wah ini mantap nih dapat datang di Pangkalan Beranda nah jadi sebelum kita sampai di Langsah kita singgah dulu di Aceh Tamiang ya ya di restoran Opak Cafe jadi kita sudah disuguhkan saat tadi sama Bang Haji Amir ini mie Aceh yang luar biasa sekali juga Kopi Aceh sakir yang luar biasa sekali oke terima kasih mudah-mudahan sampai ke Langsah dengan sehat dan apa selamat terima kasih